Kepakaran menghanguskan dua rumah semipermanen di jalan Daeng Ramang, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat Petang. Empat unit mobil pemadam dari Posko Kima Makassar diturunkan untuk memadamkan api. Menurut warga, api berasal dari rumah semipermanen milik Daeng Salma yang kemudian membesar dan merembes ke rumah milik Daeng Ami yang letaknya bersebelahan. Untuk mencegah api semakin membesar, warga dengan peralatan seadanya bergotong royong memadamkan api, memanfaatkan air sumur yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Empat unit mobil pemadam kebakaran dari Posko Kima dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 45 menit kemudian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.